Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Partai Vladimir Kramnik Saat berhadapan dengan Levon Aronian Pada turnamen VD Candidate Pada tanggal 12 Maret Tahun 2018 Dalam permainan ini Pertarungan terjadi sangat sengit Dan cenderung brutal Setelah Vladimir Kramnik membuat langkah baru Dan terus menggembur di sayap Raja Putih Sehingga Levon Aronian harus mengakui Keunggulan Kramnik pada langkah ke-27 Saya yakin para pecinta catur Saya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan partainya Untuk itu Mari langsung saja kita ulas bersama Levon Aronian mengawali permainan dengan Pion E4 Dan Vladimir Kramnik membalas dengan Pion E5 Dan setelah kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Terbentuklah pembukaan Ruy Lopez Walaupun pion A6 Merupakan yang paling populer Dan sering kita zumbai akhir-akhir ini Namun Vladimir Kramnik memilih Kuda F6 Pada permainan kali ini Yang disebut dengan variasi Berlin Yang juga merupakan variasi yang cukup populer dari Ruy Lopez Dan permainan berlanjut dengan Pion Diriga Gajah C5 Gajah pukul kuda C6 Pion pukul gajah C6 Rokade Menteri E7 Sebuah pengembangan menteri Yang cukup ideal Dengan dasar pemikiran Saat gajah hitam petak terang berkembang di diagonal Antara D7 H3 Benteng A8 bisa menempati petak D8 Pion H3 Langkah sederhana Dan yang umum terjadi pada posisi ini adalah Pion H6 Gajah E6 Atau mungkin kuda D7 Untuk reposisi ke petak G6 Lewat petak F8 Namun kali ini hitam memilih Benteng G8 Yang bisa dikatakan sebagai langkah baru Dan putih mengantisipasi pergerakan benteng ini Dengan Raja H1 Kenapa Raja ke H1 Coba kita kaji sedikit lebih jauh disini Ide dibalik benteng ke G8 adalah Hitam membuka peluang merupai lajur G Dengan pion G5 Ambil contoh bila putih Melanjutkan permainan dengan Pengembangan kuda ke C3 Maka hitam bisa melancarkan Manuver dengan pion G5 Setelah gajah bukul pion G5 Untuk mengepin kuda dan menteri Maka gajah bukul pion H3 Bila gajah bukul kuda F6 Maka benteng bukul pion G2 sekak Setelah Raja ke H1 Maka menteri bukul gajah F6 Tentunya hitam punya posisi yang bagus disini Dan bila pion bukul gajah H3 Maka hitam bisa melanjutkan dengan Pion H6 Dan gajah putih tentu tidak bisa ditolong Sehingga posisi menguntungkan hitam Kembali Kuda H5 Untuk memantau peta F4 Dan bila cuaca lagi cerah Pion F7 bisa meluncur ke F5 Pion C3 Pion G5 Genderang pertempuruan di sayap Raja Sudah dibunyikan hitam Kuda bukul pion E5 Untuk mendapatkan pion Sentralisasi kuda Dan bila kuda ini dibukul menteri Maka kuda hitam di H5 akan dibukul balik Pion G4 Pion D4 Mencoba memutus jalur gajah hitam Kediagonal E3 G1 Dan gajah hitam mencoba reposisi Kediagonal yang lain Yang juga layak dengan Gajah D6 Pion G3 Untuk memperkuat peta G3 Dan diagonal H2 D6 Gajah bukul kuda E5 Pion bukul gajah E5 Menteri bukul pion E5 Kita lihat putih sudah nampak cukup tertekan di sayap Raja Oleh karenanya putih mencoba melangkah Menteri D4 Mencoba menukar menteri Untuk mengurangi tekanan itu Dan tentu hitam tidak mau kehilangan inisiatif Dan tekanannya terhadap sayap Raja Putih Oleh karenanya wajar bila menghindar dan memilih langkah Menteri E7 Pion H4 Mencoba menciptakan kebuntuan di sayap Raja Dan kalau kita perhatikan di papan Tentu hitam sangat mengimpikan Agar gajahnya bisa menduduki Diagonal panjang petak terang yang lemah Serta menyingkirkan pion E4 Yang menghalangi rencana hitam Dan untuk mewujudkan itu Hitam mengawali dengan Pion C5 Menteri C4 Gajah E6 Menteri B5 Pion C6 Untuk menekan menteri Sekaligus memberi kesempatan menteri hitam Melindungi pion B7 Dan mengingat sayap Raja Putih Sudah mulai mendapat tekanan Menteri ke E2 Saya rasa patut dipertimbangkan Namun disini putih memilih Menteri A4 Yang tentu perlindungan menteri putih Terhadap sayap Raja Putih Sangat minim Dan seperti yang saya sampaikan tadi Gajah hitam petak terang Sudah tak sabar untuk menduduki Diagonal panjang petak terang Untuk mewujudkan mimpinya Hitam melangkah Pion F5 Untuk menghilangkan keberadaan Pion putih E4 Dan putih Mengembangkan gajahnya ke G5 Sekaligus sebagai Counter attack terhadap menteri hitam Melihat adanya kelemahan Di sayap Raja Putih Apakah langkah hitam Yang terbaik disini Silahkan para pecinta catur Membayangkan duduk Sebagai peserta Turnamen kandidat VD Dan harus membuat langkah Dalam posisi ini Kalau perlu lebih banyak waktu Bisa di pause videonya Baik Langkah itu Yang juga dipilih Vladimir Kramnik adalah Benteng pukul gajah G5 Mengorbankan benteng Untuk semakin memperlemah Sayap Raja Pion pukul benteng G5 Nah Sekarang ada langkah Yang menarik Lagi bagi hitam Untuk membongkar Sayap Raja Putih Silahkan kalau ingin menarga Agar kemampuan caturnya Semakin meningkat Baiklah Langkah yang dipilih hitam Adalah Pion F4 Yang membuat Posisi Raja Putih Semakin tertekan Dan Menteri Putih Yang sementara ada Di kejauhan Mencoba mendekat Ke sayap Raja Dengan Menteri D1 Dalam teori catur Kalau memungkinkan Gunakan seluruh kekuatan Atau armada Untuk menjalankan Misi penyerangan Dan ini pula lah Yang dilakukan hitam Dengan Benteng D8 Memberi tekanan Terhadap Menteri Sekaligus menempatkan diri Ke petak yang aktif Menteri C1 Pion Pukul Pion G3 Tentu Pion putih Pukul Pion G3 Akan menyebabkan Benteng putih F1 Kena gejala demam Karena kuda hitam Akan memukul balik Dan memberi garbuan Oleh karenanya Putih melangkah Kuda A3 Sebuah pengembangan kuda Yang penuh keterpaksaan Sebab alternatif lain Mengembangkannya Lewat petak D2 Akan membatasi Kelincaan Menteri Putih Benteng D3 Sebuah reposisi benteng Untuk menambah Dominasi baris 3 Walaupun tekanan Sudah begitu berat Putih berusaha Bertahan dengan Benteng D1 Dan disini Flam Timir Kramnik Memilih langkah brilian Untuk menambah Tekanan terhadap putih Silahkan para pencinta catur Coba langkah yang terbaik disini Dan kalau perlu Bisa di-post videonya Baik Mari kita cocokkan Langkah pilihan Yang dipilih Dengan jawaban Mantan pemegang Mahkota Juara dunia catur Dari tahun 2000 Hingga 2007 ini Langkah itu adalah Gajah D5 Kita lihat disini Gajah hitam Bisa menempati Diagonal panjang Yang telah lama Diimpikannya Dan menteri hitam Juga siap Mendukung gajah Dengan memukul Pion E4 Dan putih Mencoba menutupi Kelemahan diagonal panjang Petak terang Dengan Pion F3 Karena posisi Sudah unggul Banyak pilihan langkah Yang bisa diambil Hitam disini Untuk menang Namun hitam Pilih langkah Yang terkuat Dengan Pion Pion F3 Untuk merubah Pion Pionnya menjadi Monster yang sangat Gagah berani Dan siap Menyergap Raja lawan Walau harus Mengabekan Keamanan Benteng Dan gajahnya Coba kita analisa Mengapa hitam Mengabekan Benteng Dan gajahnya Karena bila Benteng Bukul Benteng Hitam D3 Maka Menteri Bukul Pion E4 Dan bila Benteng Bukul Gajah D5 Maka Pion F2 Skagmat Dan bila Menteri E1 Maka Pion F2 Skag Setelah Menteri Bukul Menteri E4 Skag Gajah Bukul Menteri E4 Skag Setelah Benteng F3 Gajah Bukul Benteng F3 Dan juga Skag Baik Kembali Oleh karenanya Putih Melangkah Pion Bukul Gajah D5 Menteri E2 Ancaman Skag Dengan Menteri G2 Dan putih Mencoba Menggagalkan Misi Menteri Hitam Dengan Benteng E1 Mengepin Menteri Dan Raja Namun Rupanya Pion Hitam Mengerti Akan Hal Ini Dan Melangkah Pion G2 Skag Dan putih Pun Menyerah Dan bagi Yang Pengen Analisa Lebih Lanjut Mari Kita Coba Beberapa Langkah Kemungkinan Kedepan Bila putih Melangkah Ke G1 Maka Pion F2 Skag Setelah Raja Pukul Pion G2 Maka Pion Jadi Menteri Double Skag Dan tentunya Putih Kena Skag Skag Bila Raja Ke H2 Maka Pion Promosi Jadi Menteri Setelah Raja Bukul Menteri Pion F2 Skag Raja H1 Benteng H3 Skag Setelah Raja G2 Pion Akan Jadi Menteri Lagi Doppel Menteri Doppel Skag Dan Skag Mat Demikianlah Para Pecinta Catur Video Ulasan Partai Vladimir Kramnik Saat Berhadapan Dengan Levon Aronian Pada Turnamen VT Candidates Tanggal 12 Maret 2018 Dengan Manuver Pion Pion Yang Super Berkasa Seperti Biasa Saya Berharap Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Pecinta Catur Semuanya Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Video Ulasan Catur Selanjutnya Sampai Jumpa